Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan judul Kebenaran Ilmiah dengan anggota kelompok yaitu Terus yang kedua ada Nurul Awliya Fatma Terus yang ketiga saya sendiri, Ferry Andi Rawan Terus yang keempat, Trirahayu Nah, pada kesempatan ini saya, Trirahayu akan mempresentasikan mengenai apa atau pengertian dari Kebenaran Ilmiah Kebenaran Ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat Ilmiah Kata Ilmiah berasal dari bahasa Inggris yaitu saintifik yang bersifat Ilmiah Nah, lalu rangkaian proses Ilmiah itu pertama adalah keraguan pengetahuan atau common sense Terus ketidakpastian lalu muncul keingin tahuan Setelah itu dilakukan proses Ilmiah dan didapatkan kebenaran Ilmiah Nah, hasil dari kebenaran Ilmiah ini akan menghasilkan pengetahuan atau saint Suatu ilmu pengetahuan itu harus memenuhi syarat-syarat agar didapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan Nah, terbentuknya syarat-syarat itu adalah metodologi sistematis, objektif, dan universal Selaras dengan Puja Wiatno yang mengatakan bahwa persesuasian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut dengan kebenaran Artinya, pengetahuan itu harus yang dengan aspek objek yang ditahui jadi yang pengetahuan benar adalah pengetahuan yang objektif Sedangkan yang dimaksud Ilmiah adalah pengetahuan yang didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat Ilmiah, terutama menangkut teori yang meninjang dan sesuai dengan bukti Jadi, yang dimaksud dengan kebenaran Ilmiah adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan objek Kebenaran Ilmiah berdasarkan pemikiran tokoh Yang pertama, Abbas Hamami Jika subyek tidak menuturkan kebenaran artinya adalah proporsi yang benar Proporsi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement Dan jika subyek menyatakan kebenaran bahwa proporsi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat, atau karakteristik hubungan Yang kedua, harap hak ututis Kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya Akan tetapi, kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual Maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar Atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis Yang ketiga, menurut Patrick Kebenaran itu merupakan kesetiaan kepada kenyataan Membandingkan dan melihat ide atau putusan itu konsisten dengan ide atau putusan lain Maka kita dapat menerimanya sebagai benar Yang keempat, FH Bradley Kebenaran ialah kenyataan Karena kebenaran ialah makna yang merupakan halnya Dan karena kenyataan ialah juga merupakan halnya Next Setelah membicarakan pengertian kebenaran dari beberapa ahli di atas Maka kebenaran itu juga tidak terlepas dari tiga hal Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan Yang kedua, kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu Yang ketiga, kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu Next Teori kebenaran Teori kebenaran yang pertama adalah korespondensi Nah teori yang memiliki pandangan bahwa Pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi Atau berhubungan atau juga berkaitan Terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek Yang dituju kepada pernyataan tersebut Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar Apabila ada kesesuaian di antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat Dengan sebuah kebenaran atau fakta Selanjutnya ada teori kebenaran koherensi Nah teori kebenaran yang berdasarkan kepada kriteria koherensi atau konsistensi Adalah teori yang biasanya juga disebut sebagai teori konsistensi Yaitu teori yang mengatakan suatu pernyataan dianggap benar Jika pernyataan sebut bersifat koherensi atau konsisten Dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya Yang telah dianggap benar secara logis dan jelas Nah kemudian ada teori kebenaran pragmatis Nah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide Dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial Teori pragmatis ini menyatakan bahwa Pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan sebut bersifat fungsional Dalam kehidupan praktis Maksudnya disini adalah suatu pernyataan adalah benar Apabila pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu Mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia Sifat kebenaran ilmiah Satu, struktur yang rasional, logis Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional Dari proposisi atau premis tertentu Dua, isi empiris Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah Berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini Tiga, dapat diterapkan atau pragmatis Yaitu menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya Yaitu logis dan empiris Untuk membantu problematika manusia Selanjutnya adalah agama sebagai teori kebenaran ilmiah Nah, manusia adalah makhluk pencari kebenaran Sedangkan agama adalah jalan untuk menemukan kebenaran tersebut Dalam agama telah tertulis jelas segala pernyataan dan persoalan manusia Mengenai alam, kehidupan sosial, dan menghadapkan segala sesuatu Manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama Dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang masalah asasi dari Atau kepada ilmiah suci Benar sama dengan kaedah agama Nah, kaedah agama ini akan menjawab problematika manusia Kebenaran ilmiah dari sudut pandang subjektivitas Sifat setiap ilmu adalah diidentikan dengan dua teori Yaitu subjektivitas dan objektivitas Subjek berkaitan dengan seseorang atau pribadi Subjektif berkaitan erat dengan keakuan Dalam hal filsafat, subjektif berkaitan dalam segala hal Kesadaran manusia menjadi tolak ukur Eksistensi, makna, dan validitasnya Nah, seperti yang dikatakan Jujun S. Sumantri Kebenaran ilmiah harus didauli oleh cara yang disebut metode ilmiah Metode merupakan ekspresi mengenai cara pekerja pikiran Metode ilmiah adalah cara menetapkan prinsip-prinsip logis Terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran Metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut A. Berdasarkan fakta B. Berdasarkan paksaan C. Menggunakan prinsip-prinsip analisa D. Menggunakan hipotesa E. Menggunakan ukuran objektif Dan F. Menggunakan teknik kuantifikasi Oleh karena itu, kebenaran yang sesungguhnya dalam kajian Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sedikitnya dipengaruhi oleh unsur subjektifitas Yang kedua, kebenaran ilmiah dari sudut pandang objektif Nah, kebenaran merupakan kesesuaian antara pengetahuan dengan objeknya Objek adalah sesuatu yang iwalnya diketahui atau tidak diketahui suatu objek yang ingin diketahui memiliki beberapa aspek yang amat sulit untuk diungkapkan Menurut Lanjver, dalam Muhammad Inam Esa, objek pengetahuan dibedakan menjadi tiga Yang pertama, objek empiris, yaitu objek pengetahuan yang ditangkap indera lahir dan indera batin Yang kedua, objek ideal, yaitu objek pengetahuan yang pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat akal Dan yang ketiga, objek tracendal, yaitu objek pengetahuan yang pada dasarnya ada tetapi berada di luar jangkauan pemikiran dan perasaan manusia Oleh karena itu, dalam hal ini kebenaran ada dua sisi Yang pertama, benarnya fakta atau bukti adalah kebenaran objek atau di luar dunia Sedangkan yang kedua, benarnya ide atau tanggapan adalah kebenaran subjek yang di dunia luar Terima kasih sekian dari presentasi kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh